Presiden SBI menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdala di Istana Merdeka. Presiden menegaskan Indonesia mendukung penuh kemerdekaan negara Palestina. Presiden menegaskan Indonesia berkomitmen proaktif mendukung Palestina yang berdaulat dan merdeka. Pertemuan tersebut juga membahas berbagai kerjasama Indonesia-Palestina di bidang politik, ekonomi dan budaya, serta perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Diharapkan kerjasama Indonesia-Palestina ini membantu Palestina tumbuh menjadi negara maju. Waktif dan aktif Indonesia untuk mewujudkan negara Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dan itu posisi dasar Indonesia yang akan terus kita jalankan sekarang dan ke depan. Indonesia akan berkontribusi pada setiap upaya menuju ke pencapaian cita-cita muda. Yang mulia, tahun ini Indonesia juga meranyakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan sudah menjadi tekad kami, Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Secara konsisten, komitmen ini terus dijalankan Indonesia, termasuk saat Indonesia duduk sebagai anggota Dewan Keamanan BPP. Spirit kerjasama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak tanpa meninggalkan satu negara pun. Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, Bung Karno, saat konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan dasar sila Bandung. Hingga kini, prinsip dasar sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian, perselisian secara damai, pemajuan kerjasama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung, yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Pada hari jadinya yang ke-53, 8 Agustus 2020 yang lalu, ASEAN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Spirit kerjasama dan perdamaian inilah yang kemudian didorong Indonesia ke kawasan yang lebih luas, kawasan Indo-Pasifik melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik.